Oke selamat pagi ya masih sepi sekali tapi ya kita mulai aja karena udah telat 10 menit ya ya jadinya saya banyak kerjaan juga jadinya apa namanya daripada ini menunggu sampai rame gitu Oke itu jadi materi relatif sudah saya upload semua tinggal machine learning yang bagian pemrosesan data ya sebenarnya materi dari tahun lalu sih tapi lebih dari cukup ya lebih dari cukup untuk udah lumayan matang yang tahun lalu untuk konsepnya ya disana jadinya ditonton semua source code saya upload dalam bentuk zip ya karena males upload satu-satu gitu ya itu tahun depan mungkin kalau perkulian tuh saya di github aja semua kayaknya gitu ya link di github tapi jeleknya kalau kayak gitu nanti berajahnya kelihatan sepi gitu jadinya juga ya begitulah gitu ya ini ya Oke seperti biasa ini masih sepi masih wajahnya saya aja disini ya nggak ada yang nanya berarti nggak ada yang penasaran gitu berarti sekedar aja ngambil IoT kayaknya gitu ya itu ya jadinya mungkin nanti kalau udah ngambil TA dan tidak ada ide atau merasa susah di bidang lain gitu baru mungkin larinya ke IoT gitu takutnya seperti itu padahal IoT juga susah loh gitu ya nggak nggak gampang juga gitu ya jadi nggak ada yang gampang sih sebenarnya akhirnya ya dalam IT sebenarnya ya cuma ya itu saya menyesuaikan aja gitu ya Oke itu kira-kira ya jadinya disini ya apa namanya saya bahas tentang Raspberry Pi karena masih agak sedikit yang ngangkat ke sana ke sana gitu ya dan juga tak targetnya saya sih ke depan banyak yang mengambil topik machine learning juga ya saat ini dua orang dua orang yang ngambil ya eh seperti itu ya jadinya lebih ke terapan gitu ya disana disini sudah saya jelasin gimana cara jalanin apa namanya eh apa CV di Raspberry Pi ya mohon ditonton ya saya juga bahas tentang pickle disini bagaimana menyimpan hasil pembelajarannya disana gitu ya oke itu ya ada pertanyaan kira-kira ya kalau nggak ada saya share absensinya aja ya oke jadinya dari sekarang dibuat grup ya dibuat grup terus di kerjain tugasnya ya UTS kayaknya masih ada yang belum upload juga ya itu 38 sama 19 ya artinya 66 ya 66 ya dikurangi yang elektro juga kayaknya masih ini ya masih nggak yang elektro harusnya nggak bisa masuk ke sini ya masuk sebagai gas ya jadi nggak mungkin masuk jadinya dan adanya 7 orang yang belum mengupload ya bener-bener yang bukan elektro gitu ya ini yang tergabung di zoom aja sedikit gitu kan ya itu cuma 13 orang sampai jam sekian gitu ya oke seperti itu ya nanti ini ya dibuat zoomnya gitu ya presentasinya ya presentasinya direkam di jadi nanti kalau ternyata dalam satu kelompok yang ngomong cuma satu orang saya anggap ini ya ya yang apa namanya yang ngomong aja berarti yang ngerjain gitu kan salah olah ya gitu ya ya ada pertanyaan oke gitu ya adanya sampai ke antarmukanya terus sampai ke komunikasi datanya dan lain-lain ya ya mengisi data dan alatnya gitu ya jadinya apa namanya IoT sekali lagi bukan takulah untuk merangkai alat gitu ya kalau merangkai alat itu apa namanya ya di elektro kalau mau pendalamannya gitu kan ya itu ya tinggal merangkai aja gitu ya kecuali misalnya alatnya itu perlu ya skill apa namanya tambahan gitu ya seperti ngelilit kabel gitu ngelilit kabel terus menyambung pipa gitu misalnya itu kan khusus lagi itu ya khusus lagi ya tapi yang utama adalah di pemprogramannya disana ya jadinya sini ada tiga jenis pemprograman yaitu pemprograman di apa namanya microcontrollernya pemprograman di komunikasi datanya dan juga pemprograman di antarmukanya yang paling umum adalah berbasis web gitu disini ya oke itu ya jadi ada pertanyaan kira-kira ya kalau menggunakan raspberry pie ya enaknya ini ya apa namanya ya bisa langsung jadi terintegrasi di sistem ya tanpa menggunakan laptop lagi gitu ya dan sangat hemat listrik gitu ya sangat hemat listrik jadinya bisa ini ya saya belum kesampaian bikin ini ya bikin bitcoin miner ya menggunakan raspberry pie gitu ya belum kesampaian karena bingung juga naruhnya dimana ya pakai tenaga surya gitu ya maunya kayak gitu kan jadinya bebas biaya listrik dan bisa menghasilkan bitcoin gitu kan ya lagi nge-trend ya itu ya diam-diam ada pasif income gitu kan ya dikira nanti ini yang lagi trend sekarang kayak itu ya jadinya itu ya IT itu banyak ya bisa gitu ya misalnya ngambil proyek freelance gitu misalnya di rumah gitu ya ngoding gitu jadinya ya bener-bener modal laptop aja ya bisa laptop dan internet bisa kerja dari rumah gitu ya enak ya kalau IT itu gitu ya itu barangkali ini banyak sekali sebenarnya yang ide judul ini ya ide judul di raspberry pie juga misalnya untuk webscraping gitu juga bisa ya untuk pengamatan jadinya perbandingan antara listrik yang dikonsumsi laptop sama raspberry pie itu aja jauh sekali gitu ya jauh sekali antara 300 watt sama mungkin cuma 5 watt gitu jauh sekali gitu ya jauh sekali misalnya di rumah itu pakai lampu tidur sama lampu tidak tidur ya lampu biasa gitu ya untuk tidur itu juga konsumsi listriknya biasa gitu ya kalau yang mungkin hidup ngekos gitu mungkin ngerasain banget gitu ya bayar listrik misalnya di kosannya itu apa namanya gitu kalau tinggal sama orang tua mungkin ya nggak ngerasain ya mungkin bayar listrik tapi lumayan gitu ya itu ya jadinya kalau berharap listrik murah itu susah gitu ya karena semakin hari kan sumber bahan bakar migas itu ini ya semakin langka dan semakin ini jadinya nggak nggak mungkin bisa kita mau bandingin harga listrik jaman dulu dengan jaman sekarang penghasilan orang aja beda gitu ya jadinya ya itu ya apa namanya kalau saya ya mending daripada rakit PC mending rakit raspberry pi gitu ya selalu ininya gitu ya cukup ya maksudnya juga bukan gamer gitu ya gamer ya ini lumayan nggak bisa listrik kalau gamer apalagi casingnya kerlap-kerlip gitu ya kerlap-kerlip ya itu juga listrik tambahan seperti itu ya ya kalau emang bisa ngasih uang dari game sih nggak masalah gitu tapi kalau misalnya ya sekedar hobi ya biayanya sendiri lah gitu ya gitu ya jangan sampai nyusahin orang tua gitu ya seperti itu misalnya ya oke itu ya jadinya banyak ya kasus orang apa namanya DO gara-gara kecanduan game online gitu ya bukan di Indonesia aja tapi di Jepang aja banyak sekali kasusnya seperti itu ya ya dengan itu hobi ya nggak salah gamenya nggak salah tapi orang yang gampang kecanduan yang salah gitu ya seperti itu ya oke itu ya jadinya ini ya jadinya programan web juga kepake disini gitu ya jadinya apa namanya ya kalau ngambil TA IoT itu sebenarnya semuanya harus siap dengan semuanya gitu ya semuanya gitu ya harus ngerti komunikasi data gitu ya gimana mengirimkan apa namanya dari satu komputer ke komputer lain dari microcontroller ke laptop itu harus ada gitu loh harus ada dan itu yang justru lebih susah daripada merangkai alat gitu merangkai alat itu sebenarnya di ujian proposal udah selesai gitu ya rancangan terus tinggal ikuti ini ya lebih gampang mungkin merangkai alat IoT itu dibanding merakit ini ya pramodel gitu ya apa itu mungkin yang suka merangkai gandam gitu misalnya ya gitu lebih ini ya lebih gampang daripada itu gitu kan tinggal sesuaikan pinnya hati-hati dicek-recheck dan recheck jangan sampai ada yang pin yang ketuker udah selesai segitu aja ya sisanya ya di pemprogramannya kalau di halaman YouTube-nya saya juga kan itu saya bikin publik gitu ya bikin publik kalau pertanyaan yang muncul di apa namanya di kolom komentar juga nanyainnya itu tentang pemprograman ya nggak ada yang nanya gimana cara nancepin kabel ya nggak gitu ya kan semua sudah ada keterangannya tinggal dicolok seperti itu gitu ya sesuai itu adanya itu kalau misalnya beda lagi masalahnya kalau misalnya membuat alat dengan beserta kemasannya gitu ya itu beda atau membuat alat menjadi lebih kecil gitu ya nggak pakai breadboard tapi pakai PCB itu beda lagi gitu kan ya beda lagi dan kalau misalnya kemampuan nyolder itu kan bukan kemampuan yang mungkin didapatkan dari kuliah tapi ya ini ya pengalaman sendiri gitu kalau saya sendiri kuliahnya dulu teknik elektro ya nggak ada ya pelajaran nyolder gitu nggak ada mungkin kalau masuk SMK atau STM mungkin baru dapat seperti itu ya yang ada ya bagaimana menghitung rangkaian listrik gitu ya misalnya kebutuhannya alat ini sensor ini misalnya beban ini ya sekian ampere gitu misalnya berapa diperlukan resistor gitu ya kalau untuk misalnya untuk menampung supaya stabil gitu berapa diperlukan induktor dan sebagainya gitu kan ya seperti itu dan apa ya apa namanya ya itu saya sendiri setelah tamat elektro lupa gitu ya karena nggak diambil lagi gitu ya dan sekarang ujung-ujungnya ya pakai rangkaian yang udah dirancang orang kalau misalnya gitu ya ubah dikit-dikit lah gitu kan ya basicnya kalau ngitung resistor gitu susah juga gitu ya cara pakai transistor gitu juga ya tinggal ini gitu ya apa namanya tinggal ya nyontek aja di internet sudah banyak beda dengan zaman dulu ya sedikit lah sumber gini kalau sekarang tinggal googling aja banyak yang penting bisa bahasa Inggris gitu ya bisa bahasa Inggris kalau nyari di Google dengan pakai bahasa Indonesia itu paling banyak masuknya ke blog gitu kan ya blog dan tidak terpercaya gitu kadang-kadang saya kalau misalnya pakai bahasa Inggris masuknya ke blog juga tapi ya lebih ini ya lebih meyakinkan lah hasilnya gitu ya di sana gitu ya oke ya itu ya kalau saya minggu ini hari ini ya hari ini ada ke kampus nanti jam 2 kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya atau mau nyoba-nyoba langsung silahkan kemis juga saya ke kampus juga jadinya dua kali saya hari ini ke kampus ya kalau misalnya ada yang mau ya mungkin lebih dari dua kali karena ada ngurus ngurus-ngurus proposal dan lain-lain juga gitu ya ini banyak sekali kerjaan kalau dosen itu selain ngajar ya gitu ya itu makanya kan ya di sana tidak bisa fokus di mengajar aja gitu ya misalnya gitu beda dengan misalnya orang ilmu pendidikan yang memang pendelitiannya itu tentang bagaimana mengajar dengan baik kan gitu ya makanya kalau saya lebih suka diskusi diskusi ide gitu ya diskusi ide dengan mahasiswa daripada ngajar satu arah kayak gini gitu ya sebenarnya gitu ya misalnya ada pertanyaan dari mahasiswa gitu ya pertanyaan yang ya se umumnya lah gitu nggak usah pertanyaannya itu langsung bahas IoT gitu misalnya bisa nggak dengan IoT melakukan ini itu ini itu gitu itu saya sangat suka sekali dengan pertanyaan itu saya seperti itu makanya ini ya kalau ada yang minta judul ke saya itu saya nggak kehabisan ide juga gitu ya misalnya dengan kasusnya yang kira-kira dikasih dari mahasiswa itu karena ya di sana juga kenapa saya ya akhirnya nyasar ke IoT gitu karena hampir ini ya hampir apa ya unlimited ya unlimited ya kalau kita mau nyari judul di IoT itu ya gitu ya bisa divariasiin ya bisa divariasiin kasusnya juga dibedain bisa ya banyak sekali variasi yang bisa kita buat di IoT ini gitu ya dan juga misalnya kita gabungin machine learning dengan IoT gitu juga kita nyari datanya sendiri gitu kan nyari datanya sendiri ini kita juga ada alasan kenapa akurasinya nggak maksimal gitu beda beda dengan misalnya kita nyari data itu dari kegel UCI machine learning gitu ya yang sudah pernah digunakan oleh orang lain dan orang lain itu apa namanya mendapatkan akurasi 8 gitu ya misalnya ya eh sorry 0,8 0,8 80% maksud saya tadi maunya bilang ya 80% terus kita sekarang pakai algoritma yang dimodifikasi dikit dapatnya 0,7 ya tidak ada hal baru dalam ini ya tidak ada hal baru dalam apa namanya algoritmanya ya tidak layak sebagai TA gitu misalnya itu TA yang gagal gitu tapi kalau misalnya kita mengambil datanya sendiri gitu bukan menggunakan data yang sudah pernah digunakan orang lain dengan hasil capaian tertentu ya kita ada alasan gitu karena kita kita melakukan penelitian terapan kita mencari datanya sendiri dan apa namanya kalau misalnya data di kegel atau data UCI learning itu data yang sudah diverifikasi gitu ya diverifikasi dan sudah apa namanya sesuai dengan apa namanya ini ya sudah dimodelkan supaya bervariasi tidak menimbulkan bias dan sebagainya gitu sudah data yang mantep lah gitu ya itu yang mantep jadinya seperti itu jadinya kan apa ya itu kan ya kalau di dunia data science itu data modeling itu sebenarnya lebih penting daripada menyusun algoritma kan gitu ya sebenarnya algoritmanya secanggih apapun kalau misalnya apa namanya datanya jelek ya nggak mungkin gini deep learning menggunakan apa namanya server tercanggih gitu ya misalnya juga kalau datanya jelek ya nggak mungkin akurasinya tinggi gitu seperti itu ya tapi membuat environment yang juga bisa menghasilkan data secara langsung ya itu beda lagi kasusnya gitu kan ini ada kesulitan tersendiri di sana gitu ya seperti itu ya dan saya juga beberapa kali nguji juga gitu ya ataupun baca jurnal kalau misalnya pengolahan citra gitu misalnya antara yang ngambil foto sendiri sama menggunakan data training yang sudah valid ya pasti akurasinya ini ya apa namanya lebih tinggi yang menggunakan yang udah diverifikasi kadang yang foto yang diambil sendiri itu juga apa namanya akurasinya tinggi juga kalau setelah dijabarkan fotonya ya cenderung berat sebelah juga gitu ya maksudnya apa namanya itu makanya latar belakang juga bisa ditanyakan di sana gitu misalnya untuk mengatasi masalah tertentu tapi ternyata variasi fotonya ini aja gitu makanya kan ini juga ya apa namanya ya di sana ada istilah batasan masalah gitu ya berarti bukan berarti itu kurang gitu tapi ya emang sampai di sana aja kemampuannya gitu kan ya dan itulah ini ya itulah sains gitu itulah sains jadinya apa namanya kan tadi saya baru baca di 9g bacanya 9g tadi pagi banget antara sains dengan pseudoscience gitu ya ini kalau sains itu pencapaiannya itu terbatas gitu ya jadinya sains itu apa namanya ya semua kemampuan dibatasi gitu gak ada istilahnya suatu penemuan yang tidak terbatas gitu ya selalu ada batasannya dia bisa begini tapi gak bisa begitu gitu ya misalnya misalnya masker gitu juga kan ya 5 lapis gitu misalnya 12 lapis juga pasti ada kekurangannya gitu ya kurangannya jadinya ketika nanti ujian apa namanya TA gitu kalau misalnya nanya apa namanya penguji gitu nyari-nyari kesalahan gitu ya ya itu bukan penguji nyari-nyari kesalahan dengan maksud yang buruk gitu tapi pinginnya dipertegas batasannya gitu ya dipertegas batasannya jadinya bukan berarti kalau bikin TA tuh harus serba hebat gitu enggak ya serba hebat gitu enggak tapi apa namanya ada batasannya dan kalau di IOT itu batasannya jelas ini maksudnya nyambungnya ke tugas UHS juga gitu ya kayaknya misalnya alatnya tuh kira-kira kekurangannya apa itu juga dijabarin jadi kalau pseudoscience itu kan misalnya yang beredar di beredar di blok-blok atau beredar di dunia politik gitu kan misalnya untuk mengalihkan opini publik gitu kan misalnya seperti itu ya klaimnya enggak terbatas gitu ya klaimnya enggak terbatas ya seolah-olah serba bisa dan juga banyak logikal falasi gitu misalnya jadinya asalnya ini argumennya ini tapi tapi yang diklaim adalah ini gitu misalnya ya misalnya kayak pemilu ini kan ya itu misalnya yang di Amerika gitu kan misalnya itu banyak seperti itu ya itu juga kira-kira ya itu jadinya banyak baca-baca komen di sana itu juga kadang oke itu barangkali ya jadinya itu juga ya sedikit tentang ini juga apa rawa ya jadinya yang susah di yang susah di apa namanya ini ya susah dalam penyusunan proposal itu juga kadang kita membandingkan dengan penemuan sebelumnya ya penemuan sebelumnya itu juga tidak clear gitu ya tidak clear batasannya di mana gitu ya apalagi kalau kita klaimnya di dari makalah yang apa paper yang bukan terindex skopus gitu bukan terindex skopus atau apalagi Thompson gitu misalnya kan ya tapi cuma mas Google Scholar itu misalnya gitu ya ya ini ya biasanya itu batasan masalahnya sedikit gitu disana dibatasi sekali gitu jadi kalau saya lebih seneng ya jujur aja gitu jujur aja oh nggak bisa gitu nggak bisa cuma dibatasi segini aja gitu seperti itu ya itu ya itu misalnya ya tentang ini ya jadinya sebenarnya itu juga ini ya apa namanya menyusun TA itu ya bukan cuma berakhir di perkuliahannya tapi nanti di dunia kerja gitu juga banyak ya kepake gitu misalnya kalau misalnya jadi marketing gitu misalnya juga pasti kalau mau jualan gitu pasti ya itu ya yang jujur ya lebih dipercaya gitu kan ya daripada yang apa namanya ya kalau misalnya pakai itu ya misalnya pakai metode pseudo science itu pasti ada batasannya gitu ya lama-lama orang menemukan kalau misalnya tidak dibilang batasannya tapi mereka menemukan sendiri ya itu mereka bakal marah-marah gitu kan tapi kalau misalnya udah dari awal dibilang misalnya oh dia nggak bisa gini gitu apa namanya anti air tapi nggak bisa direndam gitu misalnya terus direndam misalnya apa namanya seperti itu ini nggak tahu mic-nya saya sering mati misalnya berarti udah disuruh selesai mungkin ya oke itu barangkali ya adanya ditonton ya ditonton materinya disana saya nggak ngulang kalau ada pertanyaan silahkan disini 7 orang yang belum upload mudah-mudahan bukan kelas B mudah-mudahan bukan kelas B karena kalau kelas A urusannya Pak Ari Pak Ari Hernawan dan Pak Ari Aranta oke jadi itu ya kalau tidak ada saya cukupkan sekian sampai jumpa ya terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak